Kitab Yeremia, Pasal 47 Pesan tentang Orang Filistin Inilah pesan Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang Orang Filistin. Pesan itu datang sebelum Fir'aun menaklukkan kota Gaza. Tuhan berkata, Lihatlah musuh berkumpul di utara seperti sungai deras. Mereka akan datang seperti air membanjiri seluruh tepinya. Mereka akan menutupi seluruh negeri seperti banjir. Mereka menutupi kota-kota dan orang yang tinggal di sana. Setiap orang yang tinggal di negeri itu akan berteriak minta tolong. Setiap orang akan berteriak karena kesakitan. Mereka mendengar suara kuda yang berlari, suara kereta kuda yang ribut, deru roda kereta. Ayah tidak dapat melindungi anak-anaknya. Mereka terlalu lemah untuk menolong. Sebab waktunya telah tiba untuk membinasakan semua orang Filistin. Waktunya telah tiba untuk membinasakan penolong Tiros dan Sidon yang masih tertinggal. Tuhan akan membinasakan Filistin. Ia membinasakan yang masih hidup dari pulau Kaftor. Orang Gaza akan sedih dan mencukur kepalanya. Orang Askelon akan sedih. Hai yang masih hidup dari lembah. Berapa lama kamu akan memotong dirimu? Pedang Tuhan, engkau tidak berhenti. Berapa lama lagi engkau terus berperang? Kembalilah ke dalam sarungmu. Berhentilah. Diamlah. Bagaimana dapat pedang Tuhan berhenti? Tuhan telah memberikan perintah kepadanya. Ia telah menyuruhnya menyerang kota Askelon dan sepanjang pantai. Terima kasih telah menonton!